Hai tampak luarnya seperti ini tuh ada bendera merah putih sekarang kita sudah ada di dalam ruangan ya media ini baru pintar loh aja mana pintar bisa paling suka-suka telur setelah begini aduh Halo teman-teman semuanya kembali di channel Mbak Maia teman-teman ini sekarang sekarang kita lagi mau pergi ke konsulat konsulat Indonesia ya teman-teman soalnya ada janji mau buat paspornya anak-anak ya dan ini ada Marlon terus dan juga ada cantik ya ini cuacanya udah mendung-mendung segar dingin sekali temen-temen aja makanya ini sudah pada pakai jaget tebal ya jadi sekarang kita mau ke apa namanya stasiun kereta kita naik kereta aja ya temen-temen soalnya kalau naik kereta tuh lebih cepat eh sekitar 20-25 menitan lah ya tapi kalau naik mobil tetap muter ya temen-temen bisa ada 40 menitan satu jaman ya jadi kita naik kereta bertiga ya nanti saya tunjukin sama teman-teman ya bentuk apa bangunan apa konsulat Indonesia itu seperti apa terus didalamnya itu seperti apa semoga aja nanti bisa iya bisa video ini ya teman-teman jadi doain aja semoga bisa ya jadi temen-temen ikutin aja terus ya iya ya saya cepat itu kita udah ketinggalan tuh keretanya ya tapi nanti kita ambil kereta yang selanjutnya di sini keretanya tuh datang setelah lima menitan ya jadi tidak apa-apa lah kita masih punya waktu waktu sayang iya tenis sayang tenis ayo nah ini aku Iya sayang apa itu menari menari lagi terus apa lagi apa itu Oh tadi naik sepeda Aduh ayo sudah cepat ini tuh kereta yang lainnya tuh pada datang kalau kereta ini datang berarti kita yang kereta yang kita mau ambil itu nanti juga akan datang ya Menteri cepat-cepat Mayon ini sekarang kita udah di kereta teman-teman ya itu udah di kereta ini dia gedung konsulatnya ya beda konsulat dan ini saya tunjukin teman-temannya ini dia gedung konsulatnya kita konsulat Indonesia nih tampak luarnya seperti ini tuh ada bendera merah putih Hai jadi kita langsung aja masuk teman-temannya udah telat dua minggu lagi 22 menit teman-temannya ya SMA Rana ya cepat 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 langsung masuk aja yuk sekarang kita udah ada di dalam Iya sayang kita lagi menunggu ini mbaknya lagi liatin apa dokumen-dokumen sepuluhnya lengkap atau enggak ya sayang marah sini dong hihi Oh ngomong-ngomongan begini Hai buka ini ada cantik nih jadi nade cantik insane ade cantik ade cantik ade cantik ngurus anak berdua bayi-bayi terus enggak ada bapaknya udah temarlon udah udahlah udahlah Alhamdulillah teman-teman kita udah selesai ya udah selesai mengurus paspornya dan sekarang kita lagi bersantai-santai Ria lagi nge-kafe sama si Marlon lihatin sayang Marlon lagi makan kue Hai terus cantiknya udah mimpi cucu Iya ya sayang mama sayang Oh makan 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 yang baik teman-teman tadi berjalan lancar ya kita ngurus paspornya Alhamdulillah banget dokumen-dokumennya udah lengkap ya jadi satu kalau ngurus-ngurus paspor ngurus visa gitu ya temen-temen apa kalau ngurus paspor teman-teman sama ngurus visa itu selalu takut-takutnya apa takutnya nanti kalau ada mendukung-dukung yang apa yang belum lengkap terus kita harus apa buat janji baru lagi dan janji itu pun tidak bisa dua-dua tiga minggu ya teman-teman harus berbulan-bulan tunggunya tidak Alhamdulillah tadi itu berjalan lancar jadi kita mau pergi ke Indonesia ya sayang kita buat paspor ke Indonesia supaya kita bisa ke Indonesia teman-temannya ini sebenarnya anak-anaknya ada paspor Jerman ya ya ada paspor Jerman nya dan paspor Jerman nya itu kita bisa pakai untuk apa untuk jalan-jalan ke luar negeri tapi ya sangat maulah teman-teman masa anak-anaknya saya pergi ke negaranya dia tapi apa pakai paspor asing jika dia warga negara asing nanti disana kan jadi saya ngurus paspor Indonesia supaya nanti kalau disana tuh dia tidak warga negara asing jadi warga negara Indonesia Iya sayang iya iya Marlon mama ini ternyata nih bentuk mulutnya bagaimana Coba 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 kasih lihat itu kasih lihat kamera hahaha saya udah lama nggak pulang ke Indonesia teman-temannya udah dari tahun 2018 sampai sekarang ya gara-gara Corona itu teman-temannya tahun lalu itu saya mau pulang ya tapi karena mas karantina karantinaan itu teman-teman saya tidak mau ya bertele-tele membuang-buang waktu membuang-buang uang makanya saya tunggu aja dan Insyaallah tahun depan sudah tidak usah kayak gitu-gituan teman-teman ya jadi senang banget saya nanti ketemu sama keluarga Indonesia terus anak-anak ini pertama sekali juga ketemu sama keluarga Indonesia ya jadi amat sangat senang ya sayang ya Iya Marlon lihat ini si Marlon makan kue kok begini sayang kamu kuenya dirusakin begini eh makan yang baik ini karena si cantiknya sudah rewel teman-temannya kayaknya kita langsung pulang aja deh ya Nisa biarin Marlonnya main-main dulu teman-temannya main-main dulu di luar sebelum kita balik ini halo barang ini ngapain disitu sih orang-orangnya ngapain itu sayang orangnya ngapain eh kaki-kaki kita petuh hati-hati dia bilang ini Bapak ini Bapaknya dibilang hahaha ada pelan-pelan-pelan ini siapa sayang Bapak tadi tuh bahasa Bulgari ya teman-teman Bapak artinya tati terus yang satunya terus yang satunya 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 ini pohon-pohon sudah kering merongkeng teman-teman ya daun-daun sudah pada berjatuhan cuaca sudah pada gelap begini mendung-mendung gelap, dingin, aduh sudah malas kalau sudah cuaca seperti begini nih, sudah malas teman-teman ya waktunya bermalas-malasan daerah ini nih daerah apartemen view yang lama teman-teman ya, jadi apartemen view yang lama kita bertetanggaan dengan konsulat Indonesia jadi kalau jalan kaki cuma 5 menitan 5 menitan, 5 menit 8 menitan ya, jadi betul-betul dekat banget jadi gedung gedung konsulatnya itu betul-betul di belakang apartemen lamanya saya ya teman-teman kalau yang apartemen baru ini, yang sekarang ini agak sedikit jauh seperti itu tadi yang saya bilang, nek kereta sekitar 20 sampai 25 menitan ya terus kemarin-kemarin itu ada ini ada drama-drama sedikit waktu mau perpanjang, eh mau perpanjang mau buat paspor anak-anak teman-teman soalnya saya kan sudah buat janji dan janji itu sudah 3 bulanan ya yang saya buat itu teman-teman terus tiba-tiba itu saya dapat email dari konsulat ya, ada kesalahan teknik gitu ya jadi saya harus buat paspor anak-anak ini di kota Berlin atau enggak di kota Hamburg ya terus tidak mungkin teman-teman teman-temanku dari Munchen, dari Berlin, dari kota-kota yang lain mereka datang ke Frankfurt sini untuk buat paspor untuk perpanjang paspor masa saya yang punya tuan rumah disini harus buat paspor di kota lain kan akhirnya saya kirim email saya bilang, saya bisa janji baru bulan Januari atau enggak bulan Februari karena saya butuh paspor anak-anak ini untuk bulan Maret soalnya saya mau pergi ke Indonesia saya bilang gitu kan, saya kirim email dan Alhamdulillah sekali saya diperbolehkan datang diperbolehkan tetap datang soalnya ada temanku juga dia ada janji dia 2 minggu sebelum janjinya saya di konsulat dia juga ada janji teman-temannya perpanjang paspor dan janjinya itu dibatalkan ya jadi dia tidak bisa datang ke Frankfurt dia tidak bisa perpanjang paspornya di Frankfurt jadi dia harus perpanjang paspor di Berlin atau enggak di Hamburg sana ya Alhamdulillah banget teman-teman kan lucu ya kalau saya harus buat paspor anak-anak di Berlin dan di Hamburg itu jauh teman-teman ya dan Alhamdulillah hari ini berjalan lancar teman-teman ya kita lihat aja nanti hasil paspornya anak-anak 2 minggu 2 minggu sampai 3 mingguan lah ya baru kita boleh ambil paspornya sekarang kita mau pulang aja teman-teman soalnya si cantik udah mulai rewel ya soalnya udah waktunya bobok ciang iya sayang mana juga bobok ciang sayang ayo tekan yang di bawah yang di bawah yang ini tekan ini tekan ayo ditekan toh aduh ini anak memang betul-betul eh tekan ini mama yang tekan ya mama sayang ayo ayo nanti mari lo tekan lagi yang di bawah sana ayo sekarang kita naik kereta ayo kita naik kereta lagi sayang naik kereta ini sekarang saya udah di rumah teman-temannya dan udah pelafaran mati saya mau makan sekarang ini soalnya cuaca lagi dingin ya makanya saya mau makan yang pedas-pedas ya biar ini badan apa fanas ya makanya saya mau makan mie pedas nih 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 terus nanti saya kasih apa telur dan karena tadi itu gak ada kerupuk makanya saya beli ini chips citos ya teman-teman nanti ini pengganti kerupuk memang ini tidak tidak sehat teman-teman ya tapi kalau makan tuh tidak ada kriuk-kriuk itu tidak bisa teman-teman ya jadi harus ada kriuk-kriuk dan ini citos ini pengganti kerupuknya jadi sekarang kita langsung aja masak teman-teman ini mie nya udah masak ya udah masak dan telur 2 nih telur 2 terus supaya sehat kita kasih sayuran hijau ya teman-teman biar apa biar agak-agak sehat sehat sedikit lah ya jangan yang tidak sehat aja yang kita makan terus aduh ini lagi bumi punya kenapa tidak menyatu terus ini telurnya ini saya bikin setengah matang teman-teman saya paling suka sekat telur setengah matang begini lihat nih ini lihat nih aduh siapa yang suka sekatur yang seperti ini ya tuh ayo kita coba langsung sikat mumpung dia masih panas mengepul-ngepul ini ya jadi kita langsung aja makan teman-temannya ini saya mau makannya ini menikmati teman-teman soalnya anak ada bobok ya jadi saya mau menikmati terus ini suami mau pergi fitness ya dan dia harus senyum biar orang-orang lihat saya punya ini apa langsung pipi yaudah tidak usah berlama-lama lagi teman-teman ya kita langsung aja sikat sikat ini apa istrinya makan makanan yang tidak bergizi tapi suaminya pergi fitness teman-teman bagaimana itu begitu lah ya biar hidup kita ini seimbang teman-teman jadi ada yang tidak sehat ada yang sehat kita langsung makan semalam alihim kita ada di jalan belakang makanan mati teman-teman apa tadi cuma sarapan parotip teman-teman teman-teman sayang-teman an-teman selesai yang jadi ini saya bikin itu mie nya gua bungkus ya langsung gua bungkus teman-teman ratus laparang sekali jumpa kalau pengurusan pascon gitu udah selesai ya sudah legah udah sangat-sangat legah ya temen-temennya soalnya terpentingnya tetapi masih ada satu lagi yang harus urus temen-temen ya semoga aja berjalan lancar juga salah satu persyaratan untuk Indonesia ya terlalu banyak persyaratan-persyaratannya ini itu ini itu tapi tak apa ya jadi anak-anak punya sekarang punya paspor-paspor Jerman sama paspor Indonesia temen-temen ya terus ada nama suamiku kan suami kok kan orang Bulgaria kita buat paspor Bulgaria juga atau enggak walaupun Jerman sama bulgaria kan sama-sama EU temen-temen ya tapi suami bilang katanya ah tidak usah sudah ada Jerman tuh apa ya Bulgaria antara Bulgaria atau enggak Jerman tidak usah banyak-banyak paspor nanti anak-anak bingung itu sebenarnya apa-apa lah supaya nanti setiap anaknya kita ke negaranya apa kita berdua kan bukan orang asing ya kan jadi mereka tuh orang bulgaria sama orang Indonesia gitu kalau mereka dapat paspor kenapa mereka punya paspor Jerman teman-teman karena anak-anak yang disini yang lahir disini yang lahir di Jerman teman-temannya walaupun orang tuanya tuh warga negara asing ya warga negara Bulgaria Indonesia pokoknya bukan warga negara Jerman anaknya tuh lahir di Jerman mereka tuh secara otomatis dapat apa paspor Jerman teman-temannya jadi langsung bisa buat paspor Jerman untuk anak-anak kita jadi mereka tidak butuh persyaratan apa-apa mereka persyaratannya tuh hanya lahir di Jerman saja teman-teman mereka kalau sudah lahir di Jerman sudah kurang Jerman paspor Jerman sudah sudah ada di tangan terus pakai acara berteletelet persyaratan ini itu kalau kita misalnya yang udah dewasa ya teman-teman kalau mau ganti paspor paspor Jerman gitu ada beberapa persyaratan apa sedengar-dengar saya kita udah tinggal di Jerman ini lebih dari 5 tahun ya lebih dari 5 tahun terus apa bahasanya tingkat bahasanya yang kita harus penuhi tingkat bahasanya itu kayaknya C1 C1 atau B2 gitu loh ya nanti kita juga diuji teman-temannya di tes ya kalau tes itu lurus jadi kita bisa dapat paspor Jerman tapi saya udah bertahun-tahun di sini dan saya tidak mau mengganti pasti paspor ke teman-teman saya cinta dan paspor Indonesia aku ya dan apa saya nggak tahu teman-teman ya dan suami saya kan orang Bulgarian juga kita udah bilang dia udah pernah cerita masa tuanya kita tuh kayaknya kita nggak kita nggak di Jerman teman-teman tapi kita nggak tahu lah ya kita merencanakan seperti itu tapi Tuhan yang menentukannya tapi saya sama suami kita tidak ini kita nggak akan menghabiskan dan masa tuanya kita di Jerman teman-temannya antara di Bulgaria atau enggak di Indonesia makanya kita sekarang lagi bangun apa rumahnya kami ya rumah kami untuk masa tuanya kami nanti kita udah bangun apa udah berapa persen ya kemarin tuh kita telpon mertua-mertua bilang katanya ya Insyaallah tahun 2024 24 sejadinya ya soalnya mati ada kendala-kendala ini itu ini tuh jadi nggak apa-apa lah ya pelan-pelan aja soalnya ya udah nggak apa-apa pelan-pelan aja nanti Insyaallah kalau dapat tanah murah gitu ya di Indonesia mau dimana aja gitu kita mau beli terus kita mau bangun apa rumahnya kita juga teman-teman rumah untuk di masa tuanya kamu ya soalnya saudara-saudara sama aku apa soalnya sama suami udah membicarakan hal itu teman-teman masa tuanya kan itu kita mau dimana sebenarnya karena kami tuh bukan buat apa warga negara Jerman dan suami bilang seperti itu kalau nggak di Bulgaria di Indonesia ya negara Bulgaria sama Jerman kan hampir-hampir sama lah ya teman-teman kan sama-sama di benua Eropa jadi negara-negara sama lah ya terus sama-sama ya mendingan di Indonesia saja hahaha terus sampai keberanggian kita lihat ajalah nantinya seperti apa iyalah soalnya kalau kita udah tua begitu kayaknya kita lebih akhirnya tuh di Indonesia teman-temannya soalnya kan kalau di Indonesia sana apa ya kita bisa mengenal tetangga ya terus apa ya apa mengenal satu sama lain lebih lebih ini lebih luas teman-teman daripada di sini ya disini saya tidak tahu tetanggaku semua yang ada di gedung ini saya nggak tahu teman-teman ya saya tahu kamu tuh hanya dua ya di sebelahku sini ya satu apa satu rantai ini sama apa ibu-ibu yang punya anak seumurannya semarangnya dari bawah itu persis di bawahnya saya teman-temannya ada tinggalnya itu aja terus yang lainnya saya tidak tahu jadi seperti itu disini teman-temannya makanya saya bilang mendingan kita masa tuanya kita tuh di Indonesia saja nanti pas kalau saya sudah tiba di Indonesia kemungkinan saya di rumahnya saudaraku ya yang ada di Jakarta bareng-bareng dua mingguan lah ya kita istirahat menggunanya soalnya kan perjalanan dari Jerman ke Indonesia sangat-sangat jauh ya pesawat sampai ini pada tepos kita mau istirahat dulu di Jakarta dua mingguan terus habis itu nanti kita saya nggak tahu nih nanti kita naik kereta aja atau nanti kita naik pesawat dari Jakarta ke ke Solo ya kalau aku di Solo jadi nanti keluarga-keluarga aku saudara-saudara aku yang dari Papua yang dari apa kota-kota lain yang dipulau Jawa nanti semuanya berkumpul di Solo terus kita lebaran bareng deh lebaran bareng baru pertama ini teman-teman saya semenjak apa pinjak kaki di Jerman teman-teman saya baru lebaran pertama ini teman-teman pertama ini tahun depan sama keluarga aku dulu tuh waktu saya ke Indonesia tuh nggak apa waktunya tuh nggak pas dengan lebaran ya teman-teman jadi tahun ini eh tahun depan saya memang sengaja cari waktu supaya saya suami anak-anakku bisa lebaran sama keluarga yang yang ada di Indonesia biar suamiku tuh juga tahu dulu apa Bagaimana rasanya lebaran di Indonesia ya suami itu dulu agamanya itu ortodoks teman-teman dia terus terpindah jadi mu'alaf ini ya memang udah pertama kali saya bilang sama dia kalau pas waktu kita pacaran selama dia aku cari serius cari orang yang betul-betul mau ke agamanya saya sedang gitu saya enggak mau kok satu atap rumah terus agama berbeda gitu sangat mau teman-teman antara saya keagamanya dia atau gak yang keagamanya saya Oke teman-teman ini bisa hampir selesai makannya ya jadi saya tutup aja dulu ya teman-teman ini videonya terima kasih sama teman-teman yang udah nonton flik sama-sama bilang video mau bilang vlog jadinya flek terima kasih sama teman-teman yang udah nonton dan vlog saya kali ini ya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah muah